Halo, balik lagi kita menonton video JOC Ya, selain attack menggunakan naga di Town Hall 10 Kita juga akan kasih lihat buat kalian Solusi untuk Town Hall 10 Ya, sebelum ke judul video Town Hall 10 Nah, ini ada attack Town Hall 9 yang juga sangat menginspirasi buat kalian Yaitu penggunaan pasukan Gado-Gado Ya, penggunaan pasukan Gado-Gado ini mungkin sudah amazing ya Tapi bagaimana tekniknya seperti ini Menggunakan Queen diberi Healer dan wow Bisa dilihat disitu ya Naga disitu untuk membunuh Archer Queen Nah, perhatikan ya Kalian harus tahu buat di Town Hall 9 Naga itu sifatnya juga adalah membunuh Archer Queen Ya, itu satu ya Harus tahu tentang sifat-sifat dari pasukan itu sendiri Dan akhirnya Queen Aman disitu Tidak bertemu langsung dengan Queen vs Queen Dan saatnya kita keluarkan Wallbreaker Eh, sorry Wallbreaker Golem dibantu Valkyrie dibantu Pekka Dibantu Witch dibantu Barbaran King Masuk ke tengah ya Menggunakan Jump Spell Satu person untuk menghalau CC dan Red Spell ya Memberikan kemarahan disitu Dan kalau kalian menggunakan pasukan seperti ini Healer otomatis dia akan mengarah ke Golem Pemirsa Ya, kenapa? Ya, karena Golem di bagian paling depan Dan dia yang paling diserang Dan hit pointnya yang sudah mulai sedikit ya Jadi, otomatis Tapi karena ini Golem, Valkyrie, Pekka, Barbaran King, Queen Supaya masuk ke tengah menjadi satu bagian Ini tidak jadi masalah ya Healer mengarah ke Golem Tapi kalau misalkan Queen untuk berjalan Mengilingi bangunan Dan tiba-tiba Golem Healer selingkuh ke Yang namanya Golem Tidak jadi masalah ya Harus tahu itu ya Oke, keren Dan Wow, dibantu Balon disitu Dan Hogradernya sudah habis Keren Ya Menginspirasi bukan? Tentunya Buat Tonehole 9 Ini sangat menginspirasi Good job sekali Buat Mr. Dinas Dari tim kawan lama Tapi dari Solo Solo sih Hehehe Oke, keren Good job sekali Dan Buat Tonehole 9 Keren Mantap Ya, selanjutnya Kali ini menggunakan Naga di Tonehole 10 Dan kali ini Saya sendiri akan attack Waduh, guys Sekali Kita baca dulu Base-nya adalah Ini adalah Tiga Expo Ground Adalah semuanya ground CC susah dipancing Dan disini ada Empat air defense ya Letaknya Sangat mengumpul Atau bertepatan ya Kita bisa Hancurkan dua air defense ini Menggunakan Barbaran King dan Queen Dibantu Wallbreaker Supaya masuk ke tengah Dan Dua Air defense itu Dibantu Membersihkannya Menggunakan Satu Lavaon Dan juga Balon Dan naga akan dikeluarkan disitu Hanya Archer Tower saja Yang cukup berbahaya Kita akan beri Satu balon disitu ya Dan Disitu kita beri Freeze Dan syukur sekalian ya Air sweeper menghadap Kesebelah sini ya Oke Langsung saja kita Kasih lihat buat kalian Attack menggunakan Naga di Tonehole 10 Ya Bersihkan sebelah sini Menggunakan Wizard Membantu Barbaran King Mengarah Menuju ke Air defense Dan Jepulkan tembok Menggunakan Wallbreaker Dead air Oke Masuk tepat sekali disitu ya Sesuai dengan arahan saya Karena Barbaran King Ini sudah sekolah Hahaha Oke Tanpa diberi Poison Tanpa diberi Apapun ya Spell apapun CC Dibunuh saja Menggunakan Dua hero ini Pertama menggunakan Ability dari Barbaran King dan Kali ini menggunakan Ability dari Queen Hahaha Tepat sekali Ability dari Queen Membunuh Baby Dragon Dan juga membunuh Witches Ya tepat ya Kalau membunuh Skeleton saja terus Queen kita akan mati Walaupun ini level 40 ya Tapi melawan Satu Witches Dia akan kalah Oke saatnya mengeluarkan Push Apa itu Naga Naga satu dikeluarkan Dan satu balon disitu Mengarah ke Archer Tower Dan tepat sekali disitu ya Staking Manning pecah Dan ya Tidak jadi masalah Daripada mengenai Yang namanya Naga Oke Baby Dragon Membersihkan sebelah sini Tepat ya Membantu Dengan cepat Langsung Red Spell Mendekati Archer Queen Dua Red Spell disitu Karena ada Inferno Ya Baby Dragon Masuk ke tengah Dan Satu balon Dikeluarkan Oke Satu spell Heal Level 7 Untuk memberikan Penyembuhan Naga Karena tersenang Wizard Tower disitu ya Dan satu freeze Untuk Yang namanya Wizard Tower Dan Red Spell disitu ya Mendekati Empat Wizard Tower Dan Lava dikeluarkan Satu Karena berdekatan sekali ya Dua air defense ini Mengarah ke Lava semuanya Dan Lima balon Dikeluarkan Ditambah Satu Haspel disitu ya Dan satu Haspelnya Tadi juga Mempercepat Gerakan Dua balon Langsung ya Bukan hanya Satu balon Saja Tapi dua balon Mengarah ke Cannon Dan juga Mengarah ke Archer Tower Keren Dan bisa kalian Tiru disini Menggunakan Pasukan ini Bila kalian Menghadapi Base yang Semacam ini Dan Strong sekali disini Naga Level Lima Di Tonehole Sepuluh Dibantu Satu Spell Heel Spell Level Tujuh Memeratakan Base Cina ini Menggunakan Pasukan Naga Dan Spell Skeleton Disitu Berhasil Berhasil Meratakan Base ini Karena Sangat membantu Gunanya Seperti itu Dengan cepat Menghancurkan Seg Apa Gold Min Habis Setelat Waktu ini Kalau Tidak ada Skeleton Ini Good job Keren Buat Saya Bisa Bisa Kalian Tiru Menggunakan Naga Level Lima Di Tonehole Sepuluh Dan Ini Solusi Buat Kalian Menggunakan Di Tonehole Sepuluh Kalian Juga Harus Belajar Menggunakan Golem Lava Dan Balon Ditambah Bowler Bermain Bowling Jadi Up Bowlermu Di Level 2 Dan Juga Up Yang Namanya Lavamu Di Level Ketiga Perhatikan Disitu Spell Spell Apa Yang Perlu Digunakan Kalian Up Terlebih Dahulu Dan Menggunakan Dua Hero Itu Sangat Tepat Red Spell Dan Jump Spell Mengarah Ke Queen Mengarah Ke Barbarian King Dan Poling Menuju Archer Queen Tepat Sekali Ada Tesla Disitu Dan Ability Barbarian King Bisa Membunuh Archer Queen Kenapa Barbarian King Harus Mempunyi Level Yang Tinggi Karena Seperti Ini Nyawanya Juga Paling Tinggi Dibanding Archer Queen Dan Ability Bisa Membunuh Archer Queen Musuh Saatnya Mengeluarkan Lava Dan Balon Lava Dikeluarkan Dua Menuju Ke Satu Air Event Dan Menggunakan Hux Spell Untuk Percepat Gerakan Balon Serat Dan Langsung Diberi Red Spell Untuk Memberikan Kemarahan Balon Ya Tepat Sekali Dan Satu Lava Max Dikeluarkan Untuk Bagian Terakhir Oke Kalau Kalian Melihat Seperti Ini Ada Satu Air Event Berdekatan Dengan Inferno Langsung Saja Diberi Satu Freeze Spell Tepat Sekali Tidak Ada Takutnya Disitu Inferno Diberi Satu Freeze Oke Keren Bisa Dilihat Masih Ada Satu Lava Max Karena Dikeluarkannya Paling Terakhir Bukan Untuk Paling Pertama Jadi Satu Air Event Terakhir Bisa Ditameng Menggunakan Satu Lava Max Keren Dan Bisa Kalian Tiru Menggunakan Pasukan Ini Dan Kalian Pahami Semua Spell Spell Apa Yang Harus Digunakan Terutama Tadi High Spell Level 4 Freeze Level 5 Minimal Dan Golem Level 4 Bisa Juga Dan Kalau Bisa Level 5 Dan Lava Level 3 Itu Wajib Bowler Level 2 Itu Sudah Pasti Wajib Dan Pastikan Menggunakan Barbaran King Yang Levelnya Sudah Cukup Jadi Buat Kalian Barbaran King Masih Level 20 Langsung Up Sekalian Kalau Perlu Beli Gem Untuk Mempercepat Gerakan Ini Barbaran King Menuju Ke Level Tertinggi Ayo Salip Seperti Promonya Selanjutnya Kita Mau Kasih Lihat Buat Kalian Pasukan Kombinasi Yang Harus Kalian Pelajari Di Town Hall 10 Yang Sangat Efektif Dan Membuat Membuat Pastinya Membuat 3 Bintang Apa Itu Ini Dia Solusi Di Town Hall 10 Menggunakan Pasukan Queen Walk Valkyrie Bowler Dan Column Tepat Sekali Bez Semacam Ini CC Susah Dipancing Dan Inferno Yang Sangat Berjauhan Dan Pasukan Ini Sangat Efektif Untuk Menghancurkan Pest Troll Pest Terutama Troll Pest Seperti Ini Town Hall Di Tengah Inferno Ada Di Tengah Tesla Tengah Tengah Dan Ini Sangat Tepat Membawa Satu Jam Spell Membawa Empat Red Spell Disitu Untuk Menggunakan Queen Walk Disini Menggunakan Queen Level 40 Ini Sangat Sudah Santai Level 35 Sudah Terasa Sekali Enak Menggunakan Queen Diberi Empat Ataupun Lima Healer Langsung Sangat Keren Tergantung Base Yang Kalian Mau Hajar Apakah Defense Cukup Berbahaya Max Bisa Menggunakan Lima Healer Ataukah Cukup Menggunakan Empat Healer Perlu Diberhitungkan Oke Dan Bisa Dilihat Queen Mati Saatnya Mengeluarkan Golem Disitu Golem Dikeluarkan Dan Bowler Di Belakang Itu Akan Membersihkan Area Area Yang Kalian Pilih Dan Sepuluh Valkyrie Ini Untuk Membantu Membersihkan Area Bagian Tengah Tepat Sekali Red Spell Disitu Golem Masuk Dan Bowling Bowling Masuk Tadinya Golem Tidak Masuk Oke Sementara Barbar Ranking Bersama Dengan Bowling Disana Tepat Sekali Dan Queen Golem Masuk Ketengah Tepat Disitu Jadi Barbar Ranking Bersama Dengan Bowling Menghancurkan Area Sebelah Memutari Base Ini Dan Sementara Untuk Bagian Tengah Adalah Valkyrie Ditambah Ya Kalau Golem Yang Bisa Masuk Kalau Cukup Menggunakan Valkyrie Sebenarnya Sudah Cukup Kuat 10 10 Valkyrie 1 Jumps 1 Red Spell Bisa Menghancurkan Misalkan Ada Inferno Ataupun Tesslet Ataupun Town Hall Ada Di Tengah Bisa Dihancurkan Dengan Mudah Karena Wow Valkyrie Kalau Diberi Red Spell Wow Keren Sangat Terarah Sekali Menggunakan Jumps Spell Dan Kemarahan Valkyrie Wow Sungguh War Biasa Tidak Ada Hitpoint Yang Cukup Tinggi Untuk Valkyrie Diatas Seribu Dan Damagenya Menghancurkan Dua Bangunan Langsung Disitu Sangat Keren Valkyrie Walaupun Sifatnya Bisa Terkena Springtap Per Oke Tapi Tidak Jadi Masalah Dan Itulah Kombinasi Yang Bisa Kalian Tiru Di Town Hall 10 Solusinya Inilah Satu Contoh Untuk Digunakan Di Troll Bass Di Town Hall 10 Troll Bass Ini Untuk Antisipasi Ini Bass Hanya Bisa Mendapatkan Satu Bintang Ya Memang Bass Ini Bisa Hanya Mendapatkan Satu Bintang Tapi Kalau Kalian Tahu Caranya Bass Ini Juga Bisa Langsung Diratakan Tanpa Dua Bintang Langsung Bisa Diratakan Ya Menggunakan Queen Valkyrie Golem Bowler Disini Untuk Meratakan Bass Ini Menggunakan Satu Jump Spell Dan Juga Empat Red Spell Tanpa Diberi Hill Spell Karena Kita Menggunakan Valkyrie Karena Dengan Menggunakan Kemaraan Valkyrie Dua Inferno Itu Cepat Sekali Hancur Ya Ternyata Queen Mengarah Ke Sebelah Sini Membunuh Barberan King Terlebih Dahulu Ya Dan Pasukan Seperti Ini Juga Bisa Digunakan Untuk Di Town Hall 11 Jadi Buat Kalian Yang Town Hall 10 Ingin Naik Town Hall 11 Perhatikan Cara Bermain Queen Walk Valkyrie Bowler Ini Juga Menggunakan Lima Healer Apalagi Di Town Hall 11 Queen Dibantu Grand Warden Luar Biasa Keren Oke Dan Queen Musuh Tidak Dihancurkan Tidak Dibunuh Tapi Dibunuh Menggunakan Barberan King Seperti Ini Langsung Menggunakan Red Spell Mengarahkan Golem Tempat Masuk Ketengah Menggunakan Wallbreaker Tadi Dan Ya Bisa Dilihat Disitu Mengeluarkan Valkyrie Sangat Santai Jangan Ter Dada Dada Bukan tergesa Tapi Ter Dada Dada He Biarkan Area Kanan Dibersihkan Menggunakan Waduh Baterai Gulopet Kanan Menggunakan Queen Sebelah Kiri Menggunakan Barberan King Dan Column Dan Valkyrie Cukup Menggunakan Saturate Spell Dan Juga Jump Spell Menghancurkan Dua Inferno Dan Menghancurkan Town Hall Keren Sekali Keren Dan Valkyrie Masih Strong Karena Sangat Cepat Sekali Menghancurkan Dan Belum Setengah Hitpoint Valkyrie Terkuras Oleh Yang Namanya Inferno Apalagi Kalau Diberi Freeze Disitu Inferno Dua Inferno Itu Bisa Dapat Satu Freeze Terkena Satu Freeze Keren Oke Semoga Terinspirasi Town Hall 10 Ini Dan Jangan Lupa Untuk Subcriber Dan Like Video Ini Share Buat Teman Teman Kalian Di Town Hall 10 Ini Terima Kasih Tunggu Video Keren Kokil Dan Menginspirasi Selanjutnya Dari Iwan Terima Terima